Saudara hasil operasi bayi yang jarinya tergunting akibat kelalaian perawat rumah sakit Muhammadiyah Palembang gagal. Pihak keluarga yang tidak terima akan menuntut ganti rugi kepada rumah sakit. Pihak keluarga menyebut saat perban hasil operasi dibuka, kondisi jari bayi sudah dalam keadaan menghitam. Ayah korban yang sedih mengetahui hal tersebut sempat menangis di ruang perawatan. Kuasa hukum korban menilai operasi yang dilakukan tim dokter rumah sakit Muhammadiyah gagal hingga menyebabkan korban cacat permanen. Kuasa hukum korban menyebut perawat saat membuka infus bayi tidak menggunakan gunting medis. Kemarin ketika hari Jumat kan dilakukan operasi penyambungan. Nah setelah dibuka hari ini ternyata tidak bisa disambungkan. Dan daging yang sudah terpotong tadi tidak bisa disambungkan. Jadi secara medis saya walaupun bukan dalam arti belum mendembat pernyataan dokter tersebut yang merawatnya. Tapi saya sudah bisa memastikan ini si bayi itu akan menjadi cacat permanen. Dan kalau saya tanyakan tadi dengan Pak Parman selaku orang tuanya, hukumnya sudah pasti tidak mempunyai hukum bayi di keliling tingga.